Intro Para remaja di Purbalingga bermain permainan tradisional yang kian hari kian jarang dilakukan generasi muda saat ini. Sejumlah remaja ini bermain ular tangga, gobak sodor, egrang, dan lainnya di kampung Dolanan yang digelar di Alun-Alun Purbalingga. Selain digelar untuk menunggu waktu berbuka puasa, puluhan anak di Purbalingga ini juga mengajak pengunjung Alun-Alun bermain berbagai permainan tradisional tersebut. Salah satu pengunjung Alun-Alun menyatakan mereka senang ada permainan tradisional yang digelar di Alun-Alun Purbalingga. Menurut kamu gimana ini? Permain ini memang permainan tradisional yang mungkin juga jangan dipainan oleh anak-anak karena sekarang... Sementara penyelenggara kampung Dolanan menyatakan permainan tradisional digelar di Alun-Alun, selain untuk pengisi waktu menunggu berbuka puasa, juga mengenalkan permainan tradisional pada pengunjung Alun-Alun. Tujuan dari kegiatan ini mengenalkan permainan-permainan lama yang sudah mungkin sebanyakan untuk zaman-zaman anak-anak sekarang itu sudah tidak kenal. Jadi kita perkenalkan lagi dan untuk orang-orang itu juga bisa untuk mengenalkan atau kita saling temukan di permainan-permainan lama. Diharapkan dengan adanya Kampung Dolanan, generasi muda di Purbalingga ikut berperan aktif melestarikan permainan tradisional yang kian hari kian berkurang peminatnya. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satli TV Muartakan.